Harga beras hingga hari ini masih mengalami kenaikan harga. Dan akibat dari kenaikan harga beras tersebut, sejumlah warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Penjual juga pembeli makin resah karena hingga saat ini harga beras tak kunjung turun di tengah situasi ekonomi yang serba sulit. Dan demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga pun terpaksa mengurangi pembelian beras. Mengurangi jumlah pembelian gak sih Bu dengan adanya kenaikan harga? Biasa 15 atau 20, ya sekarang kalau semangunya kadang 7 puluh, kalau ada wang sedikit ya ada sedikit, gitu ya beli 10 puluh. Sudah, itu sekarang ini. Dampak ini pun jelas berpengaruh bagi para pedagang. Banyak pedagang beras mengalami penurunan omset penjualan yang mencapai 30 persen selama satu bulan terakhir. Pemerintah bersiasat menekan laju kenaikan harga beras dengan lakukan operasi pasar setelah sempat dikeluhkan warga Pulau Panjang, Serang, Banten. Harga beras mencapai 15 ribu per liter atau 18 hingga 19 ribu rupiah per kilogram. Operasi pasar di Pulau Panjang digelar paket sembako berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula pasir, dan 1 liter minyak goreng dijual 78 ribu rupiah langsung diserbu warga. Kalau disini beras cuma per liter 15 ribu, minyak 20 ribu, ya pengennya sama kayak gini gitu tuh ada terus. Tanggapi harga beras yang tinggi di pulau ini, dinas terkait mengatakan karena akses yang cukup sulit menjangkau Pulau Panjang. Ditambah tidak adanya area persawahan guna memasuk kebutuhan Pulau Panjang. Operasi pasar kita laksanakan rutin lah, kita laksanakan rutin, dan kita selalu kombinasi sama pihak kecamatan atau desa, kira-kira yang membutuhkan segera kita langsung operasi pasar. Harga beras terus menanjak sejak Juli 2022, grafik harga beras tersebut tidak pernah turun selama 14 bulan berturut-turut. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras rata-rata nasional saat ini mencapai 12.940 rupiah. Harga beras medium naik 20 persen dibandingkan harga terendah di Juli 2022. Sementara harga beras premium rata-rata nasional saat ini naik 22 persen dibandingkan Juli 2022. Kenaikan harga beras di tanah air terjadi lantaran stok beras kurang, imbas cuaca ekstrim, dan fenomena El Nino yang melanda sebagian besar dunia. Lewat beberapa program, pemerintah hingga kini masih berjibaku guna menekan harga beras. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.